Ruben Onsu sempat masuk ICU dan butuh donor darah Sarwenda tak tahu Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Presenter kenamaan Ruben Onsu baru-baru ini mengungkapkan kondisi kesehatannya Dalam salah satu tayangan di stasiun televisi, suami dari Sarwenda ini mengatakan Jika kondisinya sempat drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari Tepatnya pada Jumat kemarin Ruben mengaku jika dirinya sempat mendapatkan perawatan di ICU di salah satu rumah sakit Kendati demikian Ruben kini merasa bahwa kondisinya sudah membaik Sebenarnya gue baik-baik saja Jumat kemarin sepulang dari ketawa itu berkah gue masuk ICU Beber Ruben Onsu dalam acara bronis Sementara itu Ruben yang seharusnya pergi ke Semarang bersama putranya Mengaku terpaksa berbohong Ia mengatakan pada veteran peto bahwa dirinya tak bisa ikut ke Semarang Lantaran ada kepentingan Padahal dirinya kala itu tengah berada di ICU Hal itu terpaksa ya lakukan lantaran tak ingin membuat anak-anaknya mengkhawatirkan soal kondisi kesehatannya Onyo gue suruh berangkat ke Semarang Gue bohong ayah mau ada meeting Karena gue udah pokoknya dokter mengharuskan gue masuk rumah sakit Ujar Ruben Onsu Selama saya didorong sama suster ke ruangan saya hanya nanya mana Onyo Mana Onyo karena saya belum kasih tahu Lanjutnya sambil menangis Bukan hanya pada putra sulungnya Bintang film Bus Om Bebek ini Juga sempat menyembunyikan kondisi kesehatannya dari sang istri Padahal saat itu kondisinya bisa dikatakan cukup serius Lantaran dirinya sampai harus mendapatkan donor darah Hari ini butuh darah yang saya bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan saya Dimana darah yang saya butuhkan datang tepat waktu Terang ayat tiga anak ini Sikap Ruben Onsu yang tak mau terbuka terkait kondisinya sontak membuat Ivan Gunawan kesal Igun bahkan mengaku kecewa dengan pria 38 tahun itu Lantaran selalu saja berusaha untuk baik-baik saja di depan orang lain Dengan alasan dia tak mau merepotkan orang tersebut Gak boleh begitu juga tolong kabari Tegas Igun Setidaknya kasih tahu masih banyak orang yang peduli ada di sekitar lu Tandasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!